Musibah banjir kerap menghabar Terambat aktivitas masyarakat, pelajar mahasiswa tak bisa ke sekolah dan kampus menimba ilmu, pekerja tak bisa berangkat ke kantor, juga pedagang tak bisa membuka tempat usahanya, kegiatan ekonomi terhenti selama banjir belum pergi. Proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat WPR salah satunya membangun infrastruktur pengendali banjir. Di kota Palembang, Sumatera Selatan, pembangunan dilakukan untuk mereduksi banjir akibat melimpasnya sungai bendung yang bermuara di sungai Musi. Nah, kota Palembang ini mengalami beberapa titik genangan banjir pada saat disingkutan. Yang wilayah kita tangani berada untuk pada subdas bendung kota Palembang, salah satu sungai aliran yang ada di kota Palembang. Sungai Bendung sering melimpas dan mengakibatkan genangan seluas 285 hektare karena pada saat musim hujan terjadi arus balik atau backwater dari sungai Musi. Upaya mengurangi banjir dilakukan dengan cara mempercepat aliran sungai Bendung dengan normalisasi sungai dan pembangunan pompa banjir di hilir sungai Bendung. Dilengkapi dengan kolam retensi dan pintu otomatis yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat WPK. Melalui perkuatan tebing sungai, kolam retensi yang dibangun di mora sungai Bendung seluas 1 hektare dengan kapasitas 50.000 m3 digunakan sebagai tampungan air pada musim hujan. Kolam dilengkapi 6 pompa berkapasitas masing-masing 6.000 liter per detik dan bangunan rumah pompa dan genset. Fungsi pompa banjir ini adalah memompa air dari sungai Bendung menuju sungai Musi pada saat tinggi air muka sungai Musi lebih tinggi dari sungai Bendung. Jadi memang salah satu masalah di Palemba kan masalah banjir ya, dan sungai Bendung itu merupakan salah satu sungai yang gasnya jadi besar, lebih kurang 4.000 hektare. Pada saat banjir, musim banjir itu yang tergenang lebih kurang 285 hektare pada saat terjadi debit banjir di 10 tahunan, besar 52 m3 per detik. Lokasi pembangunan kolam dan pompa pengendalian banjir berada di Jalan Aligatmir, Kecamatan Idri Timur 3, Kota Palembang. Upaya ini diharapkan mengurangi risiko banjir akibat luapan sungai Bendung. Dengan dilaksanakan normalisasi pembangunan kolam retensi dan stasiun pompa, maka luas genangan eksisting banjir dari sekitar 285 hektare akan berkurang menjadi 46 hektare. Lama waktu pengerjaan juga lebih singkat, dari 16 jam dengan ketinggian genangan 30-70 cm, menjadi 3 jam dengan tinggi genangan 10-20 cm, atau dengan kata lain, banjir dapat tereduksi sebanyak 84%. Pekerjaan pembangunan pompa dilakukan oleh PT. SAC Nusantara dan PT. Basuki Rahman Taputra, Kerjasama Operasi atau KSO, nilai kontrak sebesar Rp239,98 miliar, dengan sistem tahun jamak selama 4 tahun yang karan sejak 2015 dan selesai pada 2018 lalu. Pompa Pengendali Banjir Subdas Bendung Kota Palembang selesai pembangunannya pada bulan Desember 2019 lalu. Pertama, masyarakat diharapkan untuk menjaga lingkungan, terutama sungai, jaga bangsa-bangsa sembarangan, terutama juga ke sungai. Kemudian terhadap infrastruktur yang sudah kita bangun, masyarakat juga kami minta ikut menjaga, jangan sampai terjadi perusahaan, karena ini kan juga untuk kepercayaan masyarakat semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penderapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penderapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penderapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR, secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR, melalui penderapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan LITBANG yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil LITBANG menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dibulai dari prototipe teknologi hasil LITBANG oleh masing-masing LITBANG terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk patent ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada, selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat, dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran, Arsitektur Antropologi Pengkajian dampak sosial dan evaluasi program Teknik lingkungan Perencanaan dan kebijakan sosial Ekonomi lingkungan Studi perkotaan dan regional Kebijakan publik Studi kemasyarakatan lainnya Ilmu kebijakan Sosiologi Kebijakan dan administrasi Teknologi dan manajemen lingkungan Ekonomi terapan Dan teknologi konstruksi Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil litbang Yaitu Kajian hasil litbang aspek ekonomi infrastruktur Rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR Dukungan penerapan teknologi litbang Penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi Serta layanan artis sosial ekonomi Juga beberapa rekomendasi kebijakan Seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri Sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat PKPT juga menghasilkan produk litbang terapan Yaitu Strategi akselerasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur PUPR Kajian pengendalian pembangunan di kawasan ekonomi khusus berbasis daya dukung dan daya tampung Kajian perhitungan opportunity cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR Litbang potensi penerapan teknologi perumahan dan permukiman SPAM Dan sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal PKPT membangun pusat data dan informasi Antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR Instrumen Pemetaan Data Sosek Link Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang Teknologi Online Electronic Office System Perpustakaan Online Repositori Hasil Litbang Jurnal Online Serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap, gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut seperti Advise Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating Mendukung penyediaan air minum Advise Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Advise Pembangunan Jalan Advise Pembangunan Jembatan Untuk informasi lebih lanjut kami bisa dihubungi di http Leadbank.pu.go.id Email pkpt at pu.go.id Telepon 021-727-84641 Atau kunjungi media sosial kami Puslitbank Kebijakan dan Penerapan Teknologi Facebook at Puslitbank KPT Twitter at Puslitbank KPT Instagram at Puslitbank KPT Youtube PKPT Kementerian PUPR Inovasi Kreatif dan Berkelanjutan Seperti Magnet, Jakarta selalu menarik kaum urban untuk datang Ini membuat populasi di ibu kota melesat cepat Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas di kota Jakarta Menuntut adanya pelayanan publik dasar yang baik Perasarana yang kurang layak dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan Misalnya pencemaran sungai Hal ini disebabkan 90% air limba domestik dibuang ke laut dan sungai Atau bawah tanah melalui safety tank tanpa diolah Sehingga 96% air perkotaan di Jakarta dalam kondisi tersemar berat Pengelolaan air bersih dan limba cair menunjukkan bahwa air limba domestik dan air limba perkantoran Merupakan penyumbang terbesar pencemaran air di wilayah Jakarta Sanitasi memang faktor penting dalam masalah pencemaran air Aliran sungai Ciliwung merupakan salah satu pemasok kebutuhan air bagi sebagian warga DKI Jakarta Ciliwung dibagi menjadi tiga bagian Yaitu bagian hulu Bagian tengah Dan bagian hilir Saat ini sungai Ciliwung mengalami kerusakan parah dibandingkan sungai lainnya Kerusakan sebagian besar disebabkan masyarakat yang membuang sampah ke sungai Serta menempati banteran sungai sebagai tempat tinggal Karena Jakarta ibu kota negara Hal ini tak bisa dibiarkan dan perlu penanganan khusus Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Melalui balai besar wilayah sungai Ciliwung melaksanakan normalisasi sungai Ciliwung Kegiatan normalisasi Kali Ciliwung itu merupakan program kegiatan yang harus dilakukan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Ini merupakan satu kegiatan direktif presiden tahun 2013 Yang harus dilakukan juga bersamaan pada tahun 2013 Penanganan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 km Kita mulai dari pintu air Manggarai dan kita akhiri dari jembatan tol Sibi Simatupang Kondisi saat ini adalah kapasitas aliran tampung Kali Ciliwung ini hanya lebih kurang sekitar 200 m3 per detik Dan ini kita normalisasi kita tingkatkan kapasitas tampung aliran menjadi 570 m3 per detik Harapan yang kita inginkan bahwa bagaimana kita lebih memperhatikan untuk menjaga sungai-sungai itu jangan menjadi tempat buang sampah Pekerjaan normalisasi Ciliwung dengan daerah aliran sungai 337 km persegi meliputi tiga tahap Pertama, rencana panjang sungai yang ditangani 19 km Kedua, rencana panjang tanggul yang dikerjakan 31 km Ketiga, realisasi panjang tanggul yang dikerjakan 9 km Normalisasi sungai Ciliwung memiliki panjang 109 km yang berhulu di gunung Pangerango terbagi menjadi 4 ruas Ruas pertama dari pintu air Manggarai hingga jembatan Kasablanca Ruas kedua dari jembatan Kasablanca hingga jembatan Kalibata Ruas ketiga dari jembatan Kalibata hingga jembatan Condet Dan ruas keempat dari jembatan Condet hingga jembatan Tol TBC Matupang Sedangkan fungsi dan tujuan dilaksanakan yang normalisasi sungai adalah yang pertama Pengembalian kondisi lebar sungai Ciliwung 35 sampai dengan 50 meter Kedua, memperkuat tebing pembangunan tanggul dan pembuatan jalan inspeksi di kanan kiri sungai Ketiga, memfungsikan sungai sebagai jalan inspeksi dengan lebar 6 hingga 8 meter Keempat, meningkatkan kapasitas tampung air dari 200 meter kubik per detik menjadi 575 meter kubik per detik Dan kelima, penataan kawasan di sekitar sungai Ciliwung Selama ini dulu sebelumnya ada normalisasi kampung kami, kampung Poncol Dulu sering kebanjiran Dengan adanya normalisasi ini, Alhamdulillah kebanjir itu sudah kurang Kami juga banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada pekerjaan umum Warga kami juga sangat mendukung adanya pekerjaan normalisasi ini Terima kasih telah menonton! Pusayir adalah salah satu dari empat institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kampus Pusat Pusayir terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda No. 139 Bandung, Indonesia Kampus Pusat Pusayir terdiri dari empat bangunan dengan fungsi yang berbeda Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi empat tata bidang Selain bangunan utama, terdapat tiga balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari balai hidrologi dan tata air Balai hidrolik dan geoteknik Serta balai lingkungan keagiran Selain di Bandung, Pusayir juga memiliki lima balai yang tersebar di seluruh Indonesia Balai Litbang Pantai yang terletak di Bulelek Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta Dan balai litbang irigasi yang terletak di Bekasi Tugas utama Pusayir adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air Fungsi Pusayir adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama, dan pengelolaan dan edukasi Pusayir menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup Produk unggulan Pusayir 2017 adalah Lining saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi Saboda mikromodula yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai Blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air Pusayir selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas nawacita Kementerian Pekerjaan Orang Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tengah menyelesaikan penataan kawasan permukiman nelayan dan tepi air di sebelas lokasi Program ini bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia Sebelas kawasan tersebut yakni Kampung Beting di Kota Pontianak, Kampung Sumberjaya di Kota Bengkulu, Kampung Nelayan Indah di Kota Medan, Kampung Kuin di Kota Banjarmasin, Kampung Karangsong di Kota Indramayu, Kampung Tegal Sari di Kota Tegal, Kampung Tambak Lorok di Kota Semarang, Kampung Moro Demak di Kota Demak, Kampung Unta di Kota Makassar, Kentung Usapa di Kota Kupang, dan Kaosan Hamadi di Kota Jayapura, Papua Program pengembangan kawasan pemukiman nelayan dan kampung tepi air tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya saja, tetapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, caranya dengan melakukan perencanaan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. Tambak Lorok yang merupakan kampung nelayan di Kota Semarang telah berdiri sejak tahun 1950, berada di luarai Keluran Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara. Memiliki luas lebih dari 84,48 hektare yang terbagi dalam dua wilayah, yakni wilayah Tambak Mulyo di sisi sebelah barat dan Tambak Rejo sisi sebelah timur. Potensi utama yang dimiliki Tambak Lorok adalah dengan adanya pangkalan pendaratan ikan. Di dalamnya juga terdapat tempat pelelangan ikan atau TPI. Seiring dengan berjalannya waktu, kampung ini berkembang sebagai kampung dengan kepadatan yang tinggi, akibatnya kualitas lingkungan menurun. Sehingga terjadi banjir rob, pendangkalan alur muara sungai, drainase, sanitasi yang tidak memadai, pemukiman kumuh, penurunan muka air tanah, dan intrusi air laut. Karena melihat kondisi Tambak Lorok yang dulu itu pesannya kumuh, kemudian kotor, dengan adanya program dari Pak Jokowi, Tambak Lorok mau dibangun kampung wisata bahari. Pada 2 Desember 2014, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke kampung Tambak Lorok. Hasilnya, dicanangkanlah kawasan Tambak Lorok sebagai kampung bahari. Presiden menginstrusikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat PPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai, Pemali Juwana, untuk segera merevitalisasi kawasan Tambak Lorok dan sekitarnya. Secara umum, ada 3 kegiatan besar, yaitu normalisasi alur, kemudian perkuatan tebing oleh CCSB dan Spoonfile, serta pembangunan para pet untuk menahan supaya rop jangan masuk. Kegiatan ini berlangsung dari 2015 sampai Oktober 2017 ini, dengan progres sekarang di 89 persen. Manfaatnya, nanti apabila setelah Tambak Lorok ini selesai, alur pelayaran kapal milik masyarakat itu tidak akan terganggu lagi. Kita bisa menahan fluktuasi dari air rop, dari buka air laut. Manfaat berikutnya adalah alur yang sudah diperganggu, di normalisasi, itu bisa digunakan oleh pelayaran kapal penangkap ikan milik masyarakat. Pengerjaan dry nasi akan melindungi sekitar 2.000 kepala keluarga dari resiko banjir dan rop. Pekerjaan yang dilakukan antara lain berupa penggalian alur sungai sepanjang 800 meter, pemasangan pelindung tebing sungai dengan Spoonfile sepanjang 1,5 kilometer, dan pembuatan dinding penahan rop atau parapet sepanjang 1,5 kilometer, serta pembuatan dok perahu nelayan. Sebelum diada pembangunan sipel ini, itu nelayan memang agak kesusahan dalam hal mau berangkat maupun pulang. Kemudian dengan adanya program apa, dibangunnya sipel ini, nelayan mau berangkat jam berapapun, tidak masalah, tidak takut dengan adanya air surut. Selain pengembangan reinase, Dirjan Cipta Karya juga melakukan pekerjaan pengembangan kawasan pemukiman nelayan tambak lorok. Pekerjaan dilakukan sejak tahun 2017 dan telah selesai pada 2019. Anggaran yang digunakan sebesar 37,6 miliar rupiah. Pekerjaan yang dilakukan berupa meningkatan jalan, ruang terbuka publik, gerbang kawasan, dan street furniture. Selain itu juga dibangun jalur hijau sempanan sungai. Untuk mendukung ekonomi masyarakat sekitar, Kementerian PWPR membangun pasar tambak lorok. Dengan adanya proyek pembangunan kampung bahari, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar, serta mampu menjadi solusi bagi penataan kawasan kumuh dan memberi kenyamanan bagi warga masyarakat. Selain itu, nelayan akan lebih mudah memarkirkan perahunya di lokasi yang lebih dekat dengan rumah warga atau perkampungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!